Ya, atolibu, simalal, ustadi. Ya, muntas ya. Jadi ini kebalikan kalimat di atas. Kalimat di atas apa? Guru sebelah kanan murid. Murid di sebelah kiri, guru. Ini ada raya ya. Raya halaman 93, nanti habis ini. Ini sekarang Ahmad Madinah. Baina coba. Baina di antara. Sekarang Baina berarti gimana? Apa di antara apa dan apa? Bisa dibayangin enggak? Misalkan, goal point di antara buku dan majalah. Gimana? Goal point apa bahasa ramnya? Al-Qalamu. Al-Qalamu. Ya, Al-Qalamu. Baina. 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 Buku apa? Baina. Kitabi. 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 Wal. Majalah. Wal. Majalati. Al-Qalamu. 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 Kitabi. Bawa. Baina. Baina. Kitabi. Majalati. Apa artinya tadi Ahmad? Artinya goal point di antara. Buku dan. Buku dan. Buku dan. Majalah. Majalah. Majalah, oke. Goal point di antara buku dan majalah. Oke. Sudah. 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 Buat kalimat dengan bijanibi. Apa dia. Di sampingnya apa? Misalkan apa? Kebun. Di samping rumah. Basramnya gimana? Al. Kebun disana. Ya. Al. Bustanu. Al. Bustanu. Bijanibi. Bijanibil. Bijanibil. Bayiti. Bustanu bisa juga artinya taman ya. Bijanibil. Bijanibil. Bayiti. Kalau ada sekolah Bustanul Adfal. Artinya apa? Taman. Kanak. Kanak. ya. Al. Bustanu. Bijanibil. Bijanibil. Bijanibil di kanan apa di kirinya? Di kanan. Eh. Bijanibil. Bisa di kanan, bisa di kirinya. Bisa di kiri. Eh. Kalau lihat coba gambarnya. Halaman 85. Ini gambarnya. Bijanibil itu bisa sebelah kanannya, bisa sebelah kirinya. Dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Dua-duanya bisa kita sebut Bijanibil. Kalau Yamina, itu cuma kanannya. Shimala kirinya. Kalau Haula. Haula itu di sekitar. Tapi kalau Bijanibil itu samping. Kanan dan kiri. Jadi. Taman. Di samping. Rumah. Fahimtum. Fahimtum. Paham semuanya? Paham ya? Alhamdulillah. Jawabannya. Fahimna. Afahimtum. Naam. Fahimna. Sekarang bacalah Al-Liniyah berikut Lalu jawablah Nah ini Ustadz minta Yang baca Pertama Ahmad Madinah Coba dibaca sampai Al-Masjid 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 Coba sampai Situ dulu Diterjemahkan Al-Masjid 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 Dekat Dekat sekali Dari apa Masjid itu Dekat sekali Dari Min-Baiti Apa artinya Baiti Rumahku Dari rumahku Nah Muntas Lanjut Ahmad Madinah Baiti Amamal Masjidi Apa artinya Rumahku Dimananya Masjid Amamal Tadi Mananya Depan Depan Belakang Di depan Masjid Mumtaz Al-An Mumtaz Ahmad Madinah Sekarang Ahmad Mustafa Lanjut Bacanya Ashabu Ashabu Ullai Yewobi Min Homsa 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 Mi Homsa Marotin Homsa Marotin Ten Mi Wal Alhamdulillah Coba Alhamdulillah Nah Mumtaz Warakallah Fiqh Coba Artikan Al-Habu Apa Ahmad Al-Habu Saya Al-Habu Saya Pergi Setiap Hari Al-Habu Kulla Yaumin Berapa Kali Homsa Marotin Jadi Artinya Saya Pergi Setiap Hari Lima Kali Bil Kodami Kodam Apa Dengan Kaki Ya Walhamdulillahi Dan Segala Puji Dan Syukur Itu Milik Allah Ya Ya Ini Ceritanya Masjidnya Dekat Rumah Rumah Di Depan Masjid Saya Pergi Ke Masjid Setiap Hari Lima Kali Dengan Kaki Dan Segala Puji Milik Sekarang Raya Coba Dibaca Sampai Akhir Yaminah Baiti Coba Yaminah Baiti Mata'amun Kabirun Ya Washimalahu Madarasatun Lil Marshalatil Aliyah 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 Ya Coba Dihatikan Sebelah Kanan Rumahku Yaminah Baiti Itu artinya Sebelah Kanan Rumahku Abda'apa Matamun Coba Raya Dilihat Nama-nama Tempat Matamun Apa artinya Kemarin Res Matamun Apa Tempat Makan Apa Bahasa Harapnya Apa Bahasa Indonesia Matamun Restoran Matamun Kabirun Jadi Restoran Yang Besar Coba Lanjutkan Artinya Washimaluhu Dan Sebelah Mananya Shimal Sebelah Kirinya Sekolah Sekolah Jenjang Atas Jenjang Atas Kalau di Arab Aliyah Itu Setingkat Di atas SMA Tapi di Indonesia Sebutan Madrasah Aliyah Itu Untuk SMA Ini Perbedaan Penggunaan Aliyah Dan Di Indonesia Dan di Arab Kalau di Indonesia Aliyah Itu SMA Kalau di Arab Aliyah Itu Setelah SMA SMA Apa di Arab Di Arab Itu Kalau SMP Mutawasito SMA SMA Sanawiyah Sanawiyah Di sana SMA Ini Perbedaan Perbedaan Penggunaan Nah Mal'an Ajib Tadi Sebagian Diterjemahkan Sekarang Menjawab Kembali Ke Ahmad Madinah Nomor Satu Halil Masjidu Ba'idun Anil Ba'idi Apakah Masjid Jauh Dari rumah Ahmad Masjidnya Jauh Dari rumah Ahmad Halo Ahmad Madinah Tidak Tidak Jawabannya Apakah Tidak La Almas Jidu Koribun Minal Min Ba'idi Min Ba'idi Jadi Atau Kita sebut saja Minal Ba'idi Atau Min Anil Ba'idi Juga Boleh Boleh Kita sesuai Pertanyaan Bukan Sesuai Bacaan Karena Ini Bisa saja Kita Cerita Tentang Si Tokoh Jadi Anil Ba'idi Dari rumah Baca Berikutnya Ahmad Mustafa Ainal Masjidu Dimanakah Masjidnya Sebelah mana Rumah Masjidu Korin Sebelah Tepatnya Bang Kalau rumahnya Di depan Masjid Berarti Masjid Sebelah Mananya Masjid Sebelah Belakangnya Berarti Almasjidu Kholfa Kholfal Ba'idi Masjid Di belakang Rumah Raya Ka'ifa Yadhabu Ilal Masjidi Gimana Caranya Pergi Ke Masjid Raya Yadhabu Kula Yawmin Hum Samar Rati Bil Kodami Wal Hamdun Allah Yang sesuai Pertanyaan Yang mana Yang Tepatnya Dikata Apa Kemajidnya Pakai Apa Dengan Naik Motor Yadhabu Kula Yawmin Ya ini kan Pertanyaan Bagaimana Berangkatnya Naik motor Naik sepeda Apa Jalan kaki Kalau jalan kaki Apa Bahasa rapnya Bil Bil Kodami Yang lain Itu tambahan Kemajidnya Lima kali Itu tambahan Informasi Saja Tapi Kaifah Itu Bentanya Tentang Cara Perginya Cara Perginya Dengan Yadhabu Bilal Masjidi Bil Kodami Bilal Masjidi Bil Kodami Nah Mas Sante Lanjut Ahmad Madinah Lagi Mada Yujadu Yaminal Baiti Apa Yang ditemukan Di sebelah Kanan rumah Ada Apa Yaminal Yaminal Baiti Apa Sebelah Kanannya rumah Ada Apa Restoran Apa Basrapnya Mat 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 Amun Kabirun Nih Yang disini Jawabannya Ada disini Mat Amun Kabirun Jadi kita Tahu Cara Mencari Jawaban Terakhir Ahmad Mustafa Mada Yujadu Shimal Al-Baiti Apa Yang ditemukan Di kirinya Rumah Apa Shimalal Beiti Ada apa Di sebelah Kiri rumah Tadi ada Apa Ada Sekolah Tingkat Atas Madrasatun Marhalatil Aliyati Marhalatil Aliyati Barakallahu Fikm Paham ya Tema kita Tentang Al-Makanu Atau Artinya Tempat Insya Allah Kita akan Lanjut Bab Sebelas Ini tadi Hanya latihan Sambil Mengingat Bab Sepuluh Bab Sepuluh Tentang Tempat Halaman Berapa ya Di buku Halaman Sembilan Empat Apa Artinya Zaman Ada yang Tahu Zaman Apa Artinya Waktu Seperti Bahasa Indonesia Zaman Sekarang Zaman Apa Zaman Dulu Ada zaman Orde lama Orde baru Orde reformasi Sekarang Nggak tahu Namanya Apa Zaman Itu Waktu Coba Lihat Halaman 95 Kita Akan Belajar Tentang Lampau Sekarang Dan Yang Akan Datang Oke Coba Al Madi Coba Al Madi Al Madi Amsi Al Jumu'atu Amsi Al Jumu'atu Amsi Al Jumu'atu Al Al Yawma As-Sabatu Al Mas-Sabatu Ghodan Al Ahadu Ghodan Al Ahadu Ya Ini ceritanya Sekarang hari Sabtu Kemarin Jumat Besonya Hari Ahad Jadi Al Maldi Itu Masa Lampau Al Mubar Reu Itu Sekarang Al Mustaq Balu Itu Besok Atau Yang Akan Datang Sudah Afal Coba Ahmad Madinah Kemarin Apa Bahasa Kemarin Kemarin Apa Am Amsi 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 Kalau hari ini Apa Ahmad Mustafa Hari ini Al Ya Disurat Al Ma'idah Ada ayat Dujuhnya Al Ya Ma Ak Maltu Lakum Dinakum Wa Ademam Tu Alaikum Ni'mati Warodhi Tulakum Islam Adina Jadi Apa Artinya Al Ya Pada Hari Ini Al Ya Pada Hari Ini Selah Kusempurnakan Bagi Kalian Agama Kalian Raya Apa Bahasa Rabnya Besok Besok Apa Bahasa Rabnya Besok Amsi Al Yauma Kemudian Besok Apa Godan Godan Ini Ustaz mau nanya Ini Pertanyanya Bebas Kalau Anak-anakku Diberi pilihan Hari ini Dikasih telur Atau Besok Dikasih ayam Pilih mana Ayam 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 Tapi besok Eh Telur Pilih mana Hari ini Dikasih telur Apa Besok Dikasih ayam Telur Kenapa Milih telur Kenapa Ayam 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 Sama telur Mahal Mana Kenapa Ahmad Mustafa Ayam Ayam Ini Ahmad Madinah Mulai berubah Ini Milih Ayam Coba Siapa Milih Ayam Coba Milih Telur 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 Milih telur Apa ayam Ahmad Telur Tidak boleh ganti Telurnya Diceplok Apa Digoreng Apa Didadar Diceplok Ceplok Nanti pesen Bisa goreng Tidak Bisa goreng Telur Bisa 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 Ustadz Kasih Mahfudot Ini Jawaban Ustadz Di pesantren Dikasih Mahfudot Ini Jadi Kalau Suruh Milih Telur Hari ini Atau Ayam Besok Jawabannya Ada Di Sini Coba Dibaca Beidotul Yaumi Coba Beidotul Yaumi Beidotul Yaumi Airun Airun Min Jajah Jatil Gadi Min Jajah Jatil Gadi Gadi Ya Telur Hari ini Lebih baik Daripada Ayam Besok Rasanya Apa Yang bisa Dimakan Ayam Apa Telur Karena Ayamnya Masih Besok Kalau Besok Bisa Ayamnya Mati Diluan Atau Kita Juga Tidak Sempat Makan Tapi Kalau Telurnya Hari ini Telurnya Masih Bisa Kita Nikmati Maksudnya Apa Ya Gak usah Menunda Kalau Memang Adanya Sekarang Telur Nanti Kalau Kita Gak Makan Jadi Kelaparan Ya Boleh Nabung Boleh Ini bukan Soal Nabung Ini Soal Dipilih Kasih Pilihan Kamu Mau Kasih Sepeda Hari ini Atau Motor 10 tahun Lagi Mending Mana Sepeda Bisa Dipakai Selama 10 tahun Nanti Sepedanya Bisa Dipakai Apa Saja Elahraga Sekolah Kalau 10 tahun Lagi Sudah Lulus Sekolah Belum Dapat Motornya Kalau Berupa Pilihan Yang bisa Dinikmati Atau Nanti Pilihlah Yang bisa Dinikmati Tapi Kalau Pilihannya Sekarang Jajan Terus Tapi Nanti Nggak bisa Beli Sepeda Itu Kita Nabung Pilihannya Nabung Tapi Kalau Ini Pilihannya Dikasih Telor Atau Dikasih Ayam Bedanya Telurnya Hari ini Ayam Besok Maka Jawabannya Lebih Baik Telur Hari ini Daripada Ayam Tapi Besok Paham Nggak Ya Sokor 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 Telurnya Besok Netes Jadi Ayam Ya Sekarang Lanjut Ya Tadi Sampai Apa Sampai Telur Ayam Sama Telur Ini Tenang Waktu Ya Apa Coba Kita ulang Lagi Amsi Kemarin Coba Amsi Kemarin Al Yauma Hari Ini Al Yauma Hari 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 Godan Besok Godan Besok Godan Besok Oke Sekarang Kita Akan Belajar Satuan Waktu Dari Yang Paling Kecil Namanya Apa Menit Menit Apa Detik Yang Paling Kecil Detik 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 Coba Lihat Ada Angka 0000 005 Itu Berapa Menit Atau Berapa Detik Apa Lima Detik Detik Bahasa Rapnya Coba Ikuti Saniyatun Saniyatun Niatun Itu Artinya Detik Sekarang Menit Habis Detik 60 Detik Sama Dengan Satu Menit Menit Apa Jaki Koton Saniyatun 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 Artinya Menit Sekarang Kalau 60 Menit Berapa Namanya Apa 60 Menit Namanya Apa Satu Apa Satu Jam Satu Jam Satu Jam Kalau 24 Jam Raya Namanya Apa Satu Hari Satu Hari Apa Bahasa Rapnya Yaumun Yaumun Coba Kalau Satu Pekan Berapa Hari Tujuh Apa Sepuluh Atau Sampuluh Satu Pekan Berapa Hari Hari Tujuh Hari Tujuh Hari Kalau Bahasa Arab Mulainya Sabtu Sabtu Akhad Isnain Sulasa Arbiya Al-Khamis Jumu'ah Jadi Mulainya Sabtu Nah Bahasa Arabnya Apa Us Bu'un Coba Ikuti Us Bu'un Us Bu'un Us Bu'un Kalau Satu Bul'an Berapa Hari Ahmad Madinah Tujuh Hari Apa Enampuluh Hari Atau Berapa Hari Satu Bul'an Satu Bul'an Berapa Hari Tiga Tiga Puluh Hari Kadang Tiga Satu Kadang Tiga Puluh Kalau Dalam Bulan Islam Dua Sembilan Atau Tiga Puluh Bahasa Arabnya Apa Syahrun Coba Syahrun Kalau Satu Tahun Berapa Bulan Ahmad Mustafa Dua 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 Coba Bahasa Arabnya Apa Sanatun Sanatun Coba Siapa Yang bisa Menyebutkan Yang Yang tadi Detik Menit Jam Hari Satu Pekan Sebulan Setahun Untuk Tanya Apa saja Saniyatun Saniyatun Daki Kutu Saat Yaumun Ashbu'un Syahrun Sanatun Ya Syahrun Sanatun Bahasa Arab Kalau tidak ada Alif Lam Dibacanya Doma Tanwin Coba Sekarang ikuti Ustaz Semuanya Saniyatun Saniyatun Daki Kutun Saatun Saatun Yaumun Yaumun Usbu'un Usbu'un Syahrun Syahrun Sanatun Sanatun Nah Paham ya Itu contoh Diatasnya 0-0-0-5 Itu 0-0-15 15 menit 0-5 0-0 Jam 5 Ya Al-Arbi'ah Hari Rebu Al-Sabtu Al-Ahad Al-Isnain Al-Sulasa Al-Arabi'ah Al-Khamis Al-Jumu'ah Ya Itu Usbu'un Satu pekan Ramadan Syawal Itu bulan Ya 2016 Buku ini Dibuat 2016 Ini Berarti Ini Tahun 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 Tahimtum Jadi Fahmi Tahimna 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 Kita Sekarang Ya Coba Ini Terakhir Materi Buku ini Terakhir Kita akan Belajar Bentuk Jamat Kan Hari Tidak hanya Satu Bisa Tiga Bisa Empat Kita Pengen Baca Kalau Satu Dan Kalau Banyak Ya Coba Ikuti Adi Adi Ayaumun Adi Ayyamun Adi Ayyamun Adi Saatun Adi Saatun Jema'nya Apa Adi Saatun Adi jamaknya yang penting bisa baca dulu ya yang penting bisa baca dulu hadah zamanun hadah zamanun hadihi azminatun hadihi azminatun kemudian hadihi azifiun hadihi azifiun terus hadah syahrun hadihi shuhurun Terakhir, Hadihi Sanatun. Hadihi Sanatun. Hadihi Sanawatun. Hadihi Sanawatun. Nah, Mas Santa. Barakallahu'alaikum. Nah, kita materi buku sudah selesai. Sekarang kita mau quiz ya. Coba, quiznya apa? Menyusun kalimat. Ini Ustaz Tunjuk Raya sekarang. Seorang Muslim wajib berpuasa dengan Ramadan. Coba, bahasa Rame gimana? Wajib atas Muslim. Bahasa Rame gimana, Raya? Ya, Jibu. Ya, Jibu. Atas Muslim. Ilah. Alal Muslimi. Alal Muslimi. Untuk berpuasa Ramadan. Apa? Pakai An. 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 Berpuasa apa? An. Yang ini. Yasuma. Yasuma. Ramadan. 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 Ya, Jibu. Ibu. Allah Muslimi. An. Yasuma. Ramadan. Coba. Ahmad. Mustafa. Apa bahasa Ramea puasa Ramadan? Fast in Ramadan Fasting itu puasa Sekarang Ahmad Madinah Wajib atas muslim Untuk mengulang pelajaran Murojaah Coba bahas rame gimana Ya jidu Wajib atas muslim Wajib atas muslim Wajib atas muslim Pelajaran Adurusa Adurusa Ya jidu Wajib atas muslim Wajib atas muslim Anuraji Adurusa Raya Apa bahasa inggrisnya Mengulang pelajaran In the classroom Help teacher Revise lessons Do homework Revise lessons Amat Madinah Buat kalimat Wajib atas polisi Untuk mengamankan masyarakat Ya jidu Ya jidu Ya jidu Ya jidu Asurti Asurti Ya jidu Ala Asurti Ya jidu Ya jidu Asurti Ya jidu Asurti Ya jidu Asurti 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 Bahasa inggrisnya Help old people Catch teeth Give society peace Drift cars Menolong orang tua Nangkap pencuri Atau yang mana Mengamankan masyarakat Atau menyetir mobil Yang mana Ahmad Help old people Coba ya Ala Coba lagi Give 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 Oh Society Society Peace 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 Saya Coba sekarang Raya Wajib atas seorang ibu Mengasuh anak-anak Polanya seperti tadi Polanya Ini kan pola Belajar pola Wajib apa Ya jidu Ya jidu Atas seorang ibu Ya jidu Ilan Alal Alal Umi Umi Untuk apa Tu Untuk An Untuk apa Mendidih apa Antu Robb Antu Robb Anak-anak Al 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 Atfala 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 Inggrisnya Dukat 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 Children Children Educate Children Ahmad Madinah Coba buat kalimat Wajib bagi seorang Sopir untuk Mengamudikan mobil Yakuda Yakuda itu Ya ibu Ala 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 Alasa 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 Untuk Alasa An 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 Yakuda Yakuda Kayar Mobil Basrapnya apa mobil Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya, nyetir mobil. Drive. Drive. Drive the car. Car. Muntas. Drive the car. Aman Mustafa. Wajib bagi orang kaya mengeluarkan zakat. Gimana? Ya, jipu. Ya. Alamu ninyu. Alamu ninyu. Terus? Kurang dua lagi. Kurang dua lagi. Yukhrijal zakat. Ya. Zakata. Yajibu alal ghaniyi an yukhrijal zakata. Untuk mengeluarkan zakat. Zakata. Ahmad Madinah. Bahasa Inggris ya, Ahmad Madinah. Yukhrijal zakata. What is the meaning of yukhrijal zakata? Apa artinya mengeluarkan zakat? Bahasa Inggrisnya apa? Sell food. Feed the poor. Give charity. Give zakah. Yang mana, Ahmad? Give zakat. Give zakat. Mantap. Raya. Apa? Ya, coba buat susunan. Wajib bagi anak besar, orang besar, menyayangi anak kecil. Kenapa tadi? Wajib apa? Wajib. Ya, Jibu. Bu, alal. Orang besar. Alal. Alal. Besar apa? Orang besar. Alal. Alal. Kabir apa? Sogir. Yang besar yang mana? Alal. Kabir. Alal kabir. An. Untuk. An. An. Menyayangi anak yang lebih kecil. Menyayangi yang kecil. Kecil. Menyayangi apa? Menyayangi. Yer. 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 Hama. Yer. Hama. Terakhir. Ala. Eh. Yer. Kurang satu kata. Yer. Hamas. Hama. Yer. Hamas. Sogiro. Sogiro. Mumtaz. Ahmad Mustafa. Ahmad Mustafa ya. Menyayangi yang kecil. Bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya apa? Yer. Hamas. Sogiro. Love the children. Love the children. Oke. Mumpah. Ahmad Madinah. Wajib bagi anak kecil menghormati orang besar. Kebalikannya. Sajib. Sajib. Ala. Ala. Kecil. Yang kecil apa? Kecil. Orang kecil. Ala. Segiri. Ala. Segiri. Riri. Ada Ala. Harus kasro. Ala. Segiri. Untuk menghormati orang tua. Orang besar. An. An. Menghormati apa? Yukar Rima. Yukar Rima. Orang besar. Orang tua. Al. Al. Kabiro. Mumtaz. Nama ini siapa? Raya. Menghormati orang yang lebih tua atau lebih besar. Apa bahasa Inggrisnya? Seed the poor. Love the children. Respect the elders. Have mothers. Respect the elders. Respect the elders. Elders dari kata old. Tua. Alhamdulillah ya. Hari ini kita belajar pola. Mengucapkan. Yajibu ala. Yajibu ala al-muslim. An yusolliya. Qomsa sholawatin. Wajib bagi seorang muslim. Sholat lima waktu. Nanti kita akan terbiasa dengan pola-pola. Seperti itu. Ada yang mau tanya? Sama Ustadz. Sama Ustadz. Sama Ustadz. Sama Ustadz. Ada yang mau tanya? Apa? Apa? Zamanu. Zamanu waktu. Zaman artinya waktu. Isim zaman, isim waktu, isim makan, isim tempat. Jadi zaman itu umum dalam bahasa Arab. Bukan zaman dalam bahasa Indonesia ya. Kalau zaman Indonesia itu kan zaman Belanda, zaman Jepang. Zaman. Tapi kalau dalam bahasa Arab. Zaman itu ya meliputi detik, kemudian menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun itu semuanya zaman. Keterangannya itu amsi, al-yauma, gadan itu semuanya adalah zaman atau waktu. Sudah lagi? Alhamdulillah hari ini kita belajar tentang masih makan dan juga tambah al-az-zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Lagi banyak yang sakit ya. Jaga kesehatan. Terima kasih.